Bagi masyarakat Indonesia, yang sering menonton Trans 7 dan Trans TV, pasti pernah mendengar dan melihat kata dan logo transmedia. Tapi pasti ada yang belum mengetahui, apa itu transmedia? Untuk itu, simak video ini. Halo, selamat datang di channel ini. Channel yang bisa menambah wawasan Anda tentang dunia televisi dan satelit parabola. Sebenarnya, tak perlu panjang lebar membahas sejarah transmedia. Karena transmedia didirikan untuk menghubungkan antara Trans TV dengan stasiun TV, TV 7, yang pada saat itu diambil alih 55% kepemilikan sahamnya oleh CT Kort dari kelompok kompas Kramedia. TV 7 saat sekarang ini dikenal luas dengan nama Trans 7. Kami sebenarnya telah membuat video sejarah Trans TV dan Trans 7. Cek link videonya di deskripsi. Transmedia didirikan oleh Hyrule Tanjung pada 15 Desember 2013 dengan nama perusahaan PT Transmedia Corpora. Perusahaan ini bergerak dalam bidang media sesuai dengan namanya Transmedia. Transmedia berkantor pusat Jakarta dan merupakan anak perusahaan Transcorp. Produk dari Transmedia berupa situs online, televisi berbayar seperti yang kita kenal saat sekarang bernama Transmission. Dan juga memiliki produk stasiun televisi, beberapa di antaranya yang masuk jajaran TV nasional terfavorit di Indonesia, yaitu Trans TV, Trans 7, CNN Indonesia, dan CNBC Indonesia. Selain itu, juga terdapat Transmission channel seperti T-Music, Dunia Anak, Inser, Bioskop Indonesia, Dunia Lain, Hasana, dan Aid & Go, yang semuanya dapat disaksikan pada produk TV berlangganannya, yaitu Transmission. Terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, subscribe, dan aktifkan notifikasinya untuk mendapatkan video berwawasan berikutnya. Kita ketemu di video yang lainnya. Terima kasih telah menonton video ini.